Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan bahas mengenai soal penilaian akhir tahun untuk IPA SMP kelas 8 oke mari kita mulai ya kita akan membahas 4 soal untuk pilihan ganda terlebih dahulu nah perhatikan gambar berikut di nomor 1 ini ada sebuah gambar dari kapal selam ya agar dapat menyelam, kapal selam memasukkan air sehingga masa kapal selam ini bertambah besar pernyataan berikut yang sesuai dengan peristiwa ini adalah oke kita mulai jadi kalau kita melihat apa yang dimaksud menyelam ini perhatikan dia seperti mengapung gitu ya mengapung kenapa mengapung gitu kapal selam itu tidak menyentuh permukaan dasar laut kenapa nantinya dia akan terjadi robekan dari lambung kapalnya gitu ya nah oleh karena itu kita menyebut kapal selam ini mengapung gitu ya nah kalau yang namanya mengapung itu masa jenis kapal selamnya ya masa jenis kita sebut aja MJ itu akan sama dengan masa jenis air gitu ya nah jadi jawaban yang paling tepat apa kalau yang untuk mengapung itu jawaban yang tepat adalah bagian C gitu ya nah mudah ya untuk nomor 1 ya sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya perhatikan gambar berikut nah disini ada gambar ikan yang dimana nantinya ada namanya tekanan hidrostatistik di dalam mulut si ikan gitu ya berdasarkan gambar diketahui kedalaman air ini 150 cm dan letak mulut ikan dari dasar kolam adalah 15 cm tekanan hidrostatik pada mulut ikan jika masa jenis airnya aja 1 gram per cm kubik dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per second adalah titik-titik oke mari kita mulai ya disini diketahui ya tadi kedalaman airnya itu adalah 150 cm nah disini kita bisa menggunakan simbolnya yaitu H air sama dengan 150 cm oke H ikannya apa? ya ketinggiannya ya dari mulut sampai ke bawahnya yaitu 15 cm gitu nah masa jenisnya ini kita simbolkan dengan yang namanya roh sama dengan 1 gram per cm kubik tetapi harus kita ubah terlebih dahulu ke kilogram per meter kubik itu sama dengan seribu eh maaf ya bukan seratus seribu ya seribu kilogram per meter kubik nah kenapa sih dirubah? karena nantinya kita akan menemukan disini satuannya seluruhnya pascal gitu ya makanya kita ubah terlebih dahulu kilogram per meter kubik nah selanjutnya yaitu gravitasinya dengan simbol G itu sama dengan 10 meter per second kuadrat oke G nya tidak tidak usah kita ubah karena disini sudah meter gitu ya nah lanjut yang ditanyakan apa? yang ditanyakan adalah percepatan gravitasi atau kita simbolkan dengan si PH nya gitu ya berapa? mari kita jawab ya kita jawab delta H sama dengan H air gitu ya dikurang dengan H ikan kalau kalian kalau mau simbol apapun itu boleh aja mending kalian paham gitu ya jadi sama dengan 150 dikurang dengan 15 sama dengan 135 cm nah karena kita melihat satuannya disini meter maka harus kita ubah terlebih dahulu yang awalnya cm ke meter yaitu dibagi dengan 100 gitu ya jadi sama dengan 1,35 meter nah sekarang barulah kita bisa ke rumus tekanan hidrostatis gitu ya rumusnya apa? PH sama dengan Rho dikali G dikali dengan H gitu ya gimana ini kalian kalau mau H nya bisa menggunakan delta H atau H biasa juga bisa ya nah Rho nya tadi kan 1000 gitu ya dikali dengan gravitasinya 10 dan H nya itu tadi 1,35 meter gitu ya jadi sama dengan kalau kalian kalikan semua ini hasilnya menjadi 13500 pasca nah jadi jawaban yang paling tepat adalah option C oke kita lanjut lagi ke nomor 3 gitu ya keempat balok berikut mempunyai masa sama ya berarti kita catatan disini masa sama maka balok yang memberikan tekanan besar pada bidang tekanannya adalah titik-titik oke kalian harus paham terlebih dahulu untuk rumusnya yaitu kan P ya per A jadi P nya itu adalah tekanan ya karena kita berbicara mengenai tekanan disini ya dan F nya adalah gaya benda dan A nya itu adalah luas permukaan nah untuk menjawab sifat soal ini ya bukan sifatnya maaf untuk menjawab soal ini kita harus melihat dari si A nya dong ya kan nah semakin luas benda gitu ya semakin luas alas benda maka tekanannya akan semakin mengecil oke berarti kalau kita mencari tekanan yang besar kita harus mencari luas permukaannya yang paling kecil gitu ya luas permukaan yang paling kecil gitu oke nah disini kita lihat semuanya ini kan termasuk persegi panjang kenapa persegi panjang kalian lihat aja di bawahnya angkanya akan berbeda ya kalau udah seperti ini kita mengetahui bahwa semuanya ini adalah persegi panjang maka kita buat sini ya ini misalkan si A nya ini luas dari persegi panjang apa rumusnya yaitu panjang dikali dengan lebar berarti yang A ini kan 6 dikali 4 sama dengan 24 kita lihat yang B yang B ini kan luas sama dengan P dikali L sama dengan 10 dikali dengan 2 sama dengan 20 sekarang yang C L sama dengan P dikali L sama dengan 11 dikali dengan 2 sama dengan 22 yang D L sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30 nah jadi disini jawaban yang paling tepat adalah option B ya karena kan dia yang luas permukaannya paling kecil gitu oke kita lanjut lagi ya di jawab nomor 4 sekarang oke perhatikan percobaan berikut sebuah benda memiliki berat 25 Newton ketika ditimbang di dalam air menjadi beratnya itu 20 Newton maka gaya gesek ke atas menekan benda adalah titik gaya ke atas ya nah disini kalau misalkan dia bendanya ada di atas atau berada di air berarti kan ada di udara ya maka ini disebutnya dengan yang namanya W atau berat benda full di udara satuannya tetap Newton nah sedangkan untuk yang ada dalam air ini kita simbolkan dengan W atau berat benda di dalam air gitu ya oke kita udah dapet ya W W U nya itu adalah 25 Newton W F nya yaitu 20 Newton nah gitu nah sekarang kalau kita punya rumus W F sama dengan W U dikurang dengan F A karena F A ini adalah gaya menekan ke atas maka yang ditanyakan tentu aja adalah F A nya yaitu biasa kita bilang dengan gaya Archimedes dengan satuannya tetap aja Newton gitu ya oke mari kita jawab dengan menggunakan rumus W F sama dengan W dikurang W A W F sama dengan W U dikurang dengan F A W F nya 20 W U nya 25 dikurang dengan F A pertama-tama kita pindahkan terlebih dahulu F A nya yang semula negatif kalau dia pindah ruas maka akan menjadi positif tentu aja menjadi 20 plus F A sama dengan 25 nah sekarang kalau kita mau mencari F A aja kan dia udah bernilai positif ya maka kita pindahkan si 20 yang awalnya positif maka akan menjadi negatif ya jadi si F A nya sudah tentu ini bukan 26 ya tapi 20 jadi 5 jadi jawaban yang paling tepat adalah option yang D oke mungkin cukup sekian untuk pembahasan 4 soal kali ini apabila ada kesalahan maaf wabillahi taufiq wadea wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati